Dan yang meniupkan roh Roh tidak dicipta Tapi jika ini maksud Roh itu jiwa, jiwa dicipta Jadi tergantung nih, kan ulama kita Kadang menyebut roh tapi artinya nafs Menyebut roh artinya kolbu Seperti Imam Ghazali Maka ini dicipta Inilah mazhab Imam Kusyairi Imam Ghazali, bahwa roh dicipta Tapi Quran kan ngomong roh Bukan yang itu Kulirruh min amri rabbi Amri rabbi Tidak dicipta Roh adalah urusan Allah Lillahi'l amru Allah punya amr Tapi juga punya penciptaan Jadi Allah membedakan antara ciptaannya Dengan urusannya Urusan itu hembusan Ya, 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 ya Membedakan perbedaan antara sodara kandung Dan sodara satu ruh Karena terkadang Walaupun kita sodara satu kandung Sodara kandung dan sodara ruh Karena yang terjadi di dunia ini Sungguh pun kita sodara satu kandung Tapi mungkin jarang ketemu Banyak perbedaannya Berbeda walaupun tidak satu kandung Kita sering ketemu dan banyak bersamaan Kemudian mohon dijelaskan juga Perbedaan Pendengaran Ruhani dan pendengaran jasmani Penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani Terima kasih Beda sodara kandung Beda sodara kandung secara jasad Dengan sodara Ruh Dalilnya surat Al-Hujurat Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara Loh Babenya siapa? Ya Bapaknya siapa? Itulah Rasulullah Abul mu'minin Bapaknya orang beriman Maka istri Nabi disebut Umul mu'minin Tapi kan kita gak manggil Nabi Umul abul mu'minin Padahal itu nama beliau sebenarnya Disebut lebih tepat Abul ruh Saudara ruh ini Itu diketahui dari syahadat Dan pengenalannya Kepada Bapak ruh Dan yang meniupkan ruh Ruh tidak dicipta Tapi jika ini maksud Ruh itu jiwa Jiwa dicipta Jadi tergantung nih Kan ulama kita Kadang menyebut ruh Tapi artinya nafs Menyebut ruh Artinya kolbu Seperti Imam Gozali Maka ini dicipta Inilah mazhab Imam Kusyairi Imam Gozali Bahwa ruh dicipta Tapi Quran kan ngomong ruh Bukan yang itu Kulir ruh Min amri rabbi Amri rabbi Tidak dicipta Ruh adalah urusan Allah Lillahil amru Allah punya amr Tapi juga punya penciptaan Jadi Allah membedakan Dalam dirinya Minimal ada Tiga nasab Ada nasab jasad Ada nasab nur Ada nasab ruh Kalau nasab jasad Banyak yang tahu Ini Habib Mahdi As-Sagaf Yang wali di Parung Almarhum Sudah meninggal ya Santren Nurul Iman Itu dia berangkat ke Masjidil Haram Duduk di pintu Apa gitu ya Tiba-tiba ada orang Nyapa Kamu Sianu ya Bin-bin-bin Sampai ke Rasulullah Itu nama jasad Sil-silah jasad Bisa diketahui oleh Banyak wali Banyak wali bisa tahu Pak Tapi kalau nasab nur Nasab ruh Ini cuma nabi yang tahu Karena kolbu nabi diwariskan nanti Isi ilmunya ke imam al-mahdi Maka beliau tahu Pak nanti Nanti Tapi nantinya udah gak lama loh Pak ya Jangan dikira 100 tahun lagi Enggak Ini covid ini sudah penanda Kalau ini sudah deket Negara udah banyak yang Collab Pak sekarang Bener gak Biasanya virus itu Ya gak nyampe setahun Hilang Setahun dua tahun Hilang Kalau ada wali yang doa Kan wali gak mau doa Pak Jadi wali-wali Gak berani doa Ya Allah Angkatlah virus Gak berani Su'ul adab Allah yang berkehendak ada virus Kita mau virusnya diangkat Sopan gak Maka mereka sekarang cuma rido Rido dengan apa yang ada Itu wali Jadi mohon maaf Kalau bapak-bapak ini ngotot Ya Allah angkatlah virus Jangan maksa Allah dong Kalau kita mengerti kehendak Allah Allah belum berkehendak Virus ini berangkat Apa yang kita katakan Ya Allah Berikan aku Kesebaran Ridhoi kami Jika umur kami panjang Panjangkan dalam keselamatan Jika aku ambil Ambil dalam syahid Semoga yang meninggal Dalam virus ini Dianggap syahid Amin Baik Bapak ibu saudara Ikhwan akhwad filah Kita simpulkan Kajian kita Pada pagi ini Bahwa Hadis Men'arufa nafsahu Fakat'aruf rabbahu Bukanlah hadis Nabi Secara ilmu Hadis Tapi secara Ruhani Ahli ruhani Menganggapnya Dari Nabi Nah ini tidak perlu Dipertentangkan Kenapa? Ilmunya beda Ilmu hadis Berdasarkan sumber Empirik Ilmu ahli ruhani Berdasarkan Pencempan ruhani Dua ilmu ini Tidak bertentangan Dia cuma beda jalan Ya Karena dia beda jalan Tidak disebut Kontradiksi Karena tidak Apple to apple Ya Yang kontradiksi itu Ada dua ahli hadis Bilang Kata ahli hadis ini Sahih Satu ahli hadis Mengatakan Palsu Baru disebut Kontradiksi Jadi Itu tidak perlu Dipertentangkan Dan yang kedua Maknanya sangat dalam Bahwa itulah Inti dari ilmunya Ahli Ahli Ma'rifat Saya pengenal diri Diri yang mana Hakikat yang mana Dan 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 Nah itulah yang banyak Semoga kita mendapatkan ilmu itu Sebelum Nyawa ini berpisah dengan badan Allah Masalli Wasallim Mabarik Ala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh